Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Armeng Kuriawan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan tabbadi di hp android di video sebelumnya saya menggunakan tabbadi di pc atau komputer di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakannya di hp android kenapa disini saya membahas lagi tabbadi, karena tabbadi ini sangat penting sekali dan sangat menarik untuk mengembangkan channel kita terutama untuk si youtuber pemula oke, yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya baik langsung saja kita masuk ke tutorialnya bagi teman-teman yang belum install tabbadi silahkan masuk ke flystore terlebih dahulu kemudian install untuk tabbadi karena disini saya sudah meng-installnya, maka saya tinggal buka saja untuk aplikasinya dan ini tampilan awal dari tabbadi di bagian atas itu ada jumlah subscriber kita di bagian pojok kiri bawah ada video kemudian comments komen juga disini kita bisa membalas komentar kemudian ada yang ketiga milistone-milistone ini adalah pencapaian kita mulai dari views dan juga subscriber kita bisa cek secara berkala untuk perkembangan channel kita di bagian news ini ini adalah info dari tabbadi info-info terbaru dari tabbadi di bagian pojok kanan ada menu di menu ini yang terpenting dimana disini kita bisa cari mulai dari judul dan juga text yang sesuai dengan topik atau tema video kita disini langsung saja kita masuk ke bagian text explorer text explorer ini kita bisa cek topik apa yang akan kita bahas maka atau judul video bisa juga menggunakan text explorer ini saya contohkan disini cara kejar 4000 jam tayang youtube tunggu tabbadi lagi proses scan kalau katanya 4000 jam tayang dari kalimat 4000 ini kita sambung dengan jam maka secara otomatis tagnya ini akan jadi low tidak sempurna seperti yang pertama ini ini nilainya sangat kurang bagus karena disini masih 7 jika kita bisa disini fair egg maka disini search volume search volume ini yang dimaksud adalah pencarian orang di youtube dengan mengertikan kata kunci cara kejar 4000 jam tayang youtube kemudian kompetisi kompetisi ini 50 jadi ini sangat ketat sekali persaingan untuk judul video ini atau kita akan membahas konten 4000 jam tayang ini dan juga overallnya disini very good jadi ini judul bisa kita gunakan di judul video kita dan juga di text description video kita apabila kita ingin menggunakan judul video ini kita bisa copy copy text kemudian kita masukkan ke tag list nah kita bisa masukkan disini apabila belum ada judul kita bisa tambahkan judul terlebih dahulu karena disini saya sudah menambahkan judul di tag list maka saya tidak perlu untuk membuat judul apa fungsinya tag list ini jadi nanti pada saat kita membahas dengan topik yang sama maka kita tidak perlu lagi untuk mencari text di tab body ataupun di google ya karena kita sudah punya untuk tagnya tinggal copy ke video kemudian di yang kedua ini topik planner topik planner ini maksudnya itu adalah planning atau schedule untuk ke depannya kita akan membuat video apa maka kita bisa tambahkan disini jadi ini sangat berguna sekali untuk para youtuber pemula yang ingin konsisten untuk membuat konten ke depannya yang akan dibahas video apa kemudian di bagian video ini kita bisa cek untuk penilaian apakah tampil description dan juga text title dan yang lainnya itu sudah sesuai dengan ketentuan dari youtube atau belum nah disini kalau ter checklist warna hijau ini sudah bagus sudah sudah sempurna karena mulai dari tampil tags your title description tagline disini sudah cutnya juga sudah ditambahkan maka ini sudah sempurna kemudian kita cek video yang lain apakah masih ada yang belum sempurna untuk tag description description dan juga title kita coba cek nah ini video yang masih belum sempurna untuk tagnya dan juga description kita bisa tambahkan untuk tag dan juga description untuk menambahkan tag di tab body ini kita bisa langsung klik ke bagian tags kemudian klik bagian suggest nah disini secara otomatis tab body akan mencari nah disini sudah tampil tags yang sesuai dengan judul video kita dan juga yang sering dicari oleh penonton setelah ter copy seperti ini kita bisa copy tags kemudian bisa masukkan ke tag list dan juga masukkan ke video kita coba masukkan ke video karena disini tagsnya sudah melebihi batas karakter maka saya tidak bisa memasukkan ke dalam video langsung maka saya masukkan ke playlist saja disini sudah ter copy ke playlist kita coba cari video yang lain yang akan kita tambahkan tagsnya klik bagian tag kemudian masuk ke sugest tunggu proses pencarian tags dari tab body nah disini untuk sugesti tagnya sudah muncul kita juga bisa pilih untuk beberapa tag yang sesuai kalau ada yang masih tidak sesuai kita tidak checklist dan tidak memakai juga tidak masalah kemudian kita copy tag masukkan langsung ke video maka tag secara otomatis akan ter copy ke video dan berikut dan berikut untuk di video kali ini berikut untuk menambah menggunakan tab body di hp android semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe itu tadi tutorial cara menggunakan tab body di hp android semoga video yang bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi